Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini jumpa lagi dengan para Laskar Himpaudi Para pelaku UKM yang betul-betul bertahan di tengah pandemi Kita ketelah kedatangan tamu yang luar biasa Dengan Ibu Bunda Elin Bunda Elin dari Kota Tangerang Ini ngomong-ngomong nih Tasnya cantik banget ya Ngomong Bunda Elin udah berapa lama ini Bunda Elin memproduksi tas ini? Kurang lebih 2 tahun Bunda Ini kita membina orang tua murid untuk pembuatan tas ini Kebetulan tas ini adalah dari bahan limbah plastik Dan Bunda ini masih merupakan home produk Jadi pembuatannya masih secara manual Bunda Secara manual Tidak ada bantuan alat gitu? Tidak, jadi pakai tangan Makanya satu hari paling cuma dapat 2 tas ini Jadi ini asli loh Tidak pakai mesin Manual-manual Pakai tangan saja Jadi keterampilan jari-jari Orang tua murid Keterampilan menganyamnya Nah otomatis ini ada Contohnya ada yang besar Ada yang besar Ada yang kecil Ini cantik banget ya Ini yang kecil Bunda Muatnya juga banyak Bisa buat tempat tisu Makanan Air minum Kebetulan ini Ditaruh senek-senek Kalau ibu-ibu memang sukanya banyak makanan Kalau pulang-pulang kan pasti ditanyain Bawang apa gitu ya Oke Kalau boleh tahu ini harganya berapa? Alhamdulillah Bunda Harga sih masih bisa terjangkau Kalau masih di tempat pembuatannya sih Hanya kurang lebih Rp30.000 yang besar Tapi kalau dijual di pasaran saja Oh gitu ya Kalau pasarannya Mungkin antara sekitar Rp40.000 atau Rp35.000 Rp40.000-Rp35.000 Kalau yang kecil ini Kurang lebih Rp15.000 atau Rp20.000 Jadi ini udah ada mereknya belum? Mereknya namanya Nisa Nisa Oh oke Tas Nisa Produk buatan sendiri Dan memberdayakan ibu-ibu wali murid Yang ada di sekitar ya Sekitar Otak Tangerang Bunda Ini gimana ini cara pemasarannya? Cara pemasarannya paling kita dari mulut ke mulut Terus kemudian juga Ya minta bantuan dari relasi-relasi yang sekitarnya aja Seperti itu Nanti kita sudah ada e-koperasi ya Bunda ya Nanti insya Allah melalui e-koperasi kita pasarkan melalui digital Dan ini juga bisa nanti akan dikenal di seluruh Indonesia bahkan mancan Insya Allah amin Terima kasih Bunda Di tengah-tengah pembelajaran Tata Boga yang diselenggarakan oleh DP3KKB Ini juga menjadi ajang promosi buat para pelaku UKM Buru Paut di Provinsi Banten Tapi Bunda boleh nggak Ya boleh Kami berharap Mengharapkan sekali Karena memang ini juga produk home industry Jadi terbentur dengan adanya apa sih namanya moda Jadi kita sudah bisa memasarkan lebih banyak lagi Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya UMKM Nanti Bunda bisa memberikan menjembatani kami untuk lebih luas tambahkatannya Inilah suara hati pelaku UKM Grup Paut di Provinsi Banten Ternyata ketika akan lakukan produksi yang lebih banyak terbentur oleh modal Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan para pemodal yang memang Berpeduli kepada guru Paut di Provinsi Banten Terima kasih Bunda Terima kasih Bunda Sukses selalu Amin Alhamdulillah Luar biasa